Pertanyaan pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya, saya hamba Allah dari Magelang ingin bertanya Mohon maaf Buya, sebelumnya saya mau bertanya sekaligus dengan segala kerendahan hati memohon kepada Buya Sehubungan di kampung saya beredar faham bahwa setiap muslim harus berbayat Berbayat mengikrarkan dua kalimat syahadat di depan pemimpinnya Sebagian orang menyebut mereka adalah NII Yang ingin saya tanyakan, apakah paham mereka benar atau salah Buya? Apakah ada dalil yang tidak mewajibkan untuk mengikrarkan dua kalimat syahadat? Kitab yang bisa dijadikan sebagai rujukan dan untuk membantah paham mereka Mohon kiranya Abuya berkenan membuat video yang berkaitan dengan masalah di atas Supaya kami dan orang lain lebih meyakini bahwa kewajiban itu tidak benar Sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih dan semoga Buya berkedan mengambulkan permohonan kami Salam hormat dan salam ta'adin kami kepada Buya Baik, membaca kalimat syahadat adalah kalimat yang baik Mengukuhkan keyakinan kita wasanya tidak ada Tuhan selain Allah Dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah Akan tapi menjadi tidak baik adalah Jika menganggap orang-orang kaum muslim ini adalah tidak benar imannya Lalu harus bersyahadat lagi, itu salah Kesombongan di dalam kelompoknya Kita tidak menunjuk kelompok apapun ya Pokoknya Kalau ada kelompok merasa dirinya adalah yang Islam Semuanya masih kafir, harus masuk Islam bersyahadat Maka itu adalah kelompok yang sombong Dan kapan seseorang membaca kalimat syahadat? Kalau tadi minta referensi dan sebagainya Kalau anda bisa membaca, anda boleh baca Semua kitab akidah al-sunnah wal-jamah asyariyah maturidyah menjelaskan Di saat berbicara tentang kalimat syahadat Misalnya membay juri Tentang mengucapkan kalimat syahadat Dijelaskan bahasanya Yang wajib mengucapkan atau berikrar dengan kalimat syahadat itu Dua kalimat syahadat itu adalah yang wajib Bagi orang kafir asli yang mau masuk Islam Atau orang murtad yang kembali kepada Islam lagi Maka dia diwajibkan ikrar Ashadu an la ilaha illallah Wa ashadu anna muhammada rasulullah Ada pun orang muslim asli lahir dari ibu muslim Atau dari bapak muslim dari kecil Mereka tidak punya kewajiban bersyahadat dalam bentuk syahadat semacam ini Kalau syahadat dalam sholat karena sholat Jadi tidak ada kewajiban bersyahadat bagi kita Jadi biarpun dia tidak pernah bersyahadat Seandainya asalkan dia anaknya seorang muslim Maka dia muslim Maka Sudahlah begini saja untuk memahami rambu Sebagai rambu-rambu Jika ada kelompok itu kok Sangat tertutup Kemudian gampang mengkafirkan orang lain itu justru disini Tanda kesalahan kelompok tersebut Sudah tidak sering Umat segini banyak Dikatakan kafir semua yang islam Yang islam hanya kelompok kecil Ini kelompok yang sakit Baik ya seperti itu Jadi Kalau ada yang mengatakan Kalau dia mengajak ikrar bersyahadat saja Tidak ada masalah Seperti sebagian orang Mengajak untuk ikrar kembali masalah syahadat Tapi bukan atas dasar keraguan-keraguan antara akidah Was-wasu enggak Syahadat biasa bersyahadat Tapi Kalau menyuruhnya Menyuruh calon jamaahnya bersyahadat Karena menganggap dia adalah tidak islam Maka itu adalah salah Tidak ada seperti itu Orang tidak wajib bersyahadat Kecuali karena murtad Masalah murtad ini Disari sebab-sebab kemurtad Murtad dengan perilaku Ada murtad dengan ucapan Ada murtad dengan ucapan Atau murtad dengan perilaku Seperti sujud kepada berhala Atau mengucapkan kalimat-kalimat Yang menjadikan dia kafir Maka dia harus Menyiasat masuk islam kembali Maka dia harus bersyahadat Seperti itu Selebihnya tidak Solat Kita bersyahadat dalam solat Asyadu alaihullah Adalah karena solat Bukan karena pengen masuk islam Karena yang Yang wajib membaca Sahadat karena memasuk islam Adalah hanya orang kafir asli Yang memasuk islam Dan orang murtad Yang ingin kembali kepada islam Itu saja Wallahu aklam Bissab Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya